Intro Terima kasih Mamirsa Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa Dengan tema Jawa Tengah Menyongsong Bulan Ramadhan 1440 Hijriah Ya Multazam, kalau kita menghadapi Ramadhan ini Bukan saja harus ilmu, kemudian kesehatan Tapi juga harta Harta ini dipentingkan Karena nanti kita akan mengeluarkan zakat Kemudian kita nanti Lebaran juga kita membutuhkan harta juga Pastinya, dan ini seperti apa Jadi begini ya Itu sebagai pelengkap Untuk penyempurna ya Sebagai orang yang beribadah puasa itu Termasuk ibadah Zakat itu ada dua, zakat mahal Zakat harta dan juga zakat Fitrah, itu zakat badani Zakat untuk diri kita sendiri Jadi itu sebagai Pelengkap penyucian kita Sebagai akhir ya, misalnya Kurang sempurnya Akan disempurnakan Melalui zakat fitrah kita Termasuk saya Termasuk Maka zakat pribadi Zakat apa namanya Diri kita sendiri Kalau anak-anak ya tanggung jawabnya Orang tua Semuanya itu ya Jadi anak-anak mulai Apa namanya Kecil Bahkan yang baru lahir pun Itu juga Orang tua harus Wajib itu mengeluarkan Zakat fitrahnya itu Sudah ada perhitungnya sendiri Sudah ada perhitungnya sendiri Dan waktunya sudah ditentukan sendiri Termasuk zakat mal juga sama kan Biasanya orang melakukan zakat mal ini Semangat luar biasa adalah Ketika Mereka sudah mengumpulkan zakat Sudah sampai satu Ini sahabnya ya Itu apa Satu halnya itu Itu sudah mereka akan mengeluarkan Zakat-zakat di berbagai tempat yang Di Persediakan Misalnya ke Badan sekarang lebih bagus kepada OPZ OPZ itu Unit Pengumpul zakat Di medjid-medjid sudah ada seperti itu Jadi biasanya masyarakat sudah tahu Standarisasi sudah tahu semuanya Biasanya itu Tinggal pertanyaan yang terakhir Mau atau tidak Itu biasanya gitu Kadang kan Ini kurama menghibau pastinya ya Ya menghibau Supaya Itu sebagai penyempurna Untuk mesusikan Zakat itu pada prinsipnya kan Untuk mesusikan Harta-harta kita Yang kita ambil itu menjadi suci Menjadi baik Bersih begitu ya Bersih Kalau zaman dulu memang Ada anjuran ya Kepada Khutmin Amhukum Sudhaqah Diambil ya Kita itu Memang Dipaksa Harus Apa Kita datangi Kalau sekarang Model kita sekarang Ya didatangi Tapi melalui surat Ya sekarang sudah banyak Online juga Online juga Tapi orang ini menganggap Datar-datar Di WI surat ya Surat misalnya Hibuan Untuk zakat Fitrah dan mal Itu pun datar Mungkin ya dibaca Semintas itu Nah inilah yang perlu kita Sampaikan kepada masyarakat Sepertinya itu PRnya ulama nanti Ya makanya kita sampaikan kepada masyarakat Pada umumnya Tolonglah kalau ada surat-surat seperti itu Kalau dulu betul-betul Didatangi Kalau sekarang didatangi Malah repot itu Nah ini Memang perintahnya begitu Jadi kita harus Mencari satu Melama juga harus proaktif Begitu ya Untuk mesosialisasikan Metode yang tepat Diberi surat Dihimbo Untuk apa Dikumpulkan di UPZ Nah itu lebih bagus Ya Kayyamat Kalau untuk infak dan sodako Pada saat menjalankan Ibadah puasa ini Seperti apa? Jadi kita Harus Sangat bersyukur Pada Allah Kalau kita ini nanti Bisa mengalami puasa lagi Ya itu sesuatu yang mahal Jadi jangan Dispelekan itu Nah kesempatan inilah Kita harus manfaatkan Sebaik-baiknya Selain menjalankan puasa dengan baik Jangan lupa Termasuk menyisikan harta Banyak infak sodako Ya Menyantuni anak-anak yatim Itu sangat Bagus Membagikan takjil mungkin? Iya harus Jadi Banyak hal yang bisa kita lakukan Dalam bulan puasa ini Ya untuk Berbuat baik Dan mudah-mudahan Dengan Kita masih mengalami puasa ini Kita harus Punya pikiran bahwa Bisa saja saya Tidak mengalami puasa yang akan datang Saya harus berbuat Banyak Untuk Mindset itu yang harus diterapkan Kepada Iya harus itu Karena Mengalami puasa ini Sesuatu yang luar biasa itu Karena kita kan Banyak yang Sehat Tahu-tahu Gak ada Ini kan Kalau kita nanti Bisa Sampai mengalami puasa Dan biasanya kita kan Selalu berdoa Rasulullah Ketika berakhir itu kan Sedihnya Demikian besarnya Karena Akan mengalami puasa berikutnya Atau tidak Ya Kayak multazam Kalau kita melihat ini Ibadah yang dijalankan Pada saat Ramadhan ini Pasti pahalanya berlipat Betul Ibadah ini sunnah Tapi Nilai Nilai Pahalanya Wajib Disamakan dengan yang wajib Yang wajib dilipat gendakan Misalnya Melakukan wajib Apa Solat Misalnya Itu dilipat gendakan Yang biasanya sunnah Juga akan dinilai Pahalanya Seperti ibadah Wajib Jadi kalau pemirsa ini Solat duha Misalnya Nanti dihitung wajib Itu pahalanya Luar biasa itu Maka peluangnya itu banyak Termasuk tadi Gus Kamat menyampaikan Bersedekah Kalau Solat kan sudah banyak Tapi orang meluarkan sedekah Untuk infat sedekah Itu Jarang kan Nah ini Poso harus Berlumba-lumba Dan jangan ada kekhawatiran Dapatnya berkurang Pasti ada itu Kalau secara logika Kan kita mengeluarkan uang Berkurang ya Kalau ditabung Bertambah Tapi kalau disini Tidak usah pakai logika Begitu ya Jadi 70 kali lipat Bahkan 700 kali lipat Ada satu katis Jadi herta ini Nak dihitung Sama secara matematik Orang ketemu Tapi nak disedekahkan Itu malah bisa bertambah Luar biasa itu Luar biasa Baik Kita sudah masuk Di segmen akhir Silahkan memberikan Himbawan kepada Pemirsa TVKU Untuk menjelang Ramadan Seperti apa Yang pertama Saya menghibur kepada Pemirsa Mari kita sambut Dengan ikhlas Bersukatria Yang datangnya Bulan Ramadan Yang insya Allah Senin yang akan datang Kita sambut dengan ikhlas Dengan penuh Apa namanya Keikhlasan kita Lahir dan batin Supaya amaliyah yang kita lakukan itu Mendapatkan dirita dari Allah Sehingga kita mendapat Predikat titel orang-orang yang mutakin Amin Amin Sung-sung-sung masa depan Indonesia Dengan kebersamaan Dan dimulai dengan Nanti Ramadan ini Bersama-sama Bertarawe Bersama-sama Buka puasa Bersama Dan mari kita buat Suasana ini menjadi Suasana yang Dame Bersatu Dan saling menghormati Amin Amin Kiai Haji Hamad Maksum Dari Al-Hafid Ketua Yayasan Badan Pengolaman Masjid Agung Semarang Terima kasih Atas Semua yang sudah Di-sharing hari ini Dan juga Kiai Haji Multazam Ahmad MA Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah Terima kasih Semoga kita Bisa bersama-sama Melihat Nanti masyarakat Jawa Tengah Ini menyambut Ramadan Begitu Gemanya sudah dirasakan Begitu Dan juga Semuanya Aman Damai Kondusif Dan bisa Mendapatkan Titel Takwa Baik Terima kasih Amirsa Atas perhatian Anda Sudah jumpa kita Dalam Ulamah Saya Mira Azra Pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa